Halo, balik lagi bersama gue, Ikan Kumisan, di channel Ikan Kumisan Langsung Nah, sekarang kita mau membahas perihal karakter-karakter yang baru akan dirilis 4 hari lagi Videos here are not final, maksudnya kayak, ini bisa, mungkin kalian pikirin lagi gimana Tapi, ini adalah opini gue sendiri, based on my opinion tentang gimana karakter-karakter nanti Kita akan bahas perihal 2 aja ya, Zhongli sama Xinian yang paling baru, 2 yang paling baru ini Nah, pertama kita bakal membahas yang Zhongli nya kan Status dia ini, maksudnya, ini essential material dia ini, kalau misalkan kalian udah mau upgrade dia Bisa disiapin nih, core lapisnya bakal baik banget, core lapis sama ini nih, yang buat Geo Abis itu dia, 4 statnya bakal menaikkan, ini dia, Geo Damage Percentagenya Which is decent lah buat Zhongli, berarti, balik lagi ya, Zhongli kayaknya gak bakal menjadi Di base utama gitu ya, kalau misalkan kita liat Ininya, no difference, ini kayaknya ada berbeda animasi aja sama Xiangling, tapi in general ini sama, 6-8 damage juga Dengan, yang kecil-kecil juga gak gede-gede banget ya Tapi, pokoknya mirip-mirip lah kayak Xiangling, tapi animasinya aja yang beda Kalau misalkan gue liat sini, paling bedanya ini nih, yang plunging attack nya, yang plunging attack nya dia yang ada animasi keren itu kan Seperti apa ya, pokoknya panjang attack nya itu kayak nge-strikein polearm nya nanti bakal ngebuat jalan gitu Dengan poang-poang keren dah pokoknya Tapi juga disini Dominus Lapidus, Dominus Lapidus itu skill utamanya, ini ada animasi aja kalau misalkan gue pencet kayak gini Oh gak ada Jadi kalau misalkan Dominus Lapidus ini ada 2 tahap, ada yang press, kalau press itu cepet pencet doang Pencet doang nanti bakal ngebentuk stone style, stone style itu kayak bangunan kayu gitu ya bray Bangunan kayu gitu ntar dia bakal ngeluarin resonate dengan Geoconstruct dan akan mendamage Geo buat temen, buat orang-orang atau musuh-musuh yang di sekitar situ Ini bisa dibilang sebagai Geoconstruct dan bisa di climb dan bisa buat block attack dan hanya boleh satu aja Fairly decent, fairly decent, tapi sekolah Holt, Holt ini membuat Geo energy untuk meledak Dan akan mendapatkan efek gini, create the shield of jade, jadi kita bakal ada shield Oh dengan damage shield, oh dengan darah shieldnya ini bakal lebih besar kalau misalkan Zhongli HPnya lebih gede Dan menarik Geo damage terus 50% lebih banyak, oh jadi kalau misalkan ini namanya juga shield Geo ya Jadi kalau misalkan menarik damage dari Geo, bukos bisa lebih gede Mendapatkan damage away Geo Ya, ya ya damage away Geo, berarti sama kayak ini ya, tapi alright sekarang di Zhongli nya Abis itu kalau ada Geo element, dia akan mengambil Geo element dari Maximum 2 target Ini, oh jadi kalau misalkan ada yang shield, batu, atau orang pake kayak terenggiling, terenggiling kali ya Ini bisa kita dapetin nih, perkalian-perkaliannya lah ya, keren juga nih Abis itu planet to fall, ini nih yang orang-orang pada pengen nih Brings a falling meteor down to earth, dealing massive Geo damage to opponents caught in away Dan mengaplikasikan petrification Ini kalau misalkan lo liat, skill level 8-nya aja ini 769, gede banget Gede banget, gede banget Parah Dan ini petrification, jadi kayak bikin jadi batu ya Istilahnya kayak cryo ya Kayak dibekuin, tapi batu, petrification Ya titisan maling kundang lah bray, isinya lah bray, ini bray Titisan maling kundang Ini session materialnya, kalau mau bisa dicek aja langsung sebenernya di website-nya Cuma ini kalau bisa di-pause juga Nah sekarang, gue bahas constellation kayaknya enggak lah ya Karena yaudah gitu, kalau mau constellation ntar baca sendiri bisa Cuma gue bahas pasif channelnya sini Jadi, kan orang-orang pernah bingung kan Sebenernya Zhongli ini sebagai DPS utama Atau sebagai sub-DPS Atau sebagai apa sih Zhongli ini, bingung dia tuh di poin mana gitu Karena dia tuh bukan yang kayak misalkan ambil contoh Main satu karakter terus, kayak Child, kayak Razer, kayak Caching, kayak Diluc Kayak gitu-gitu kan, yang bisa ngambil waktu buat mereka sendiri gitu Nah kita ngeliat sini, ini Arcanum O, misalkan bikin polearm, bisa dapet refund Oke Abis ini ya, ini berapa sih? Poinnya dari kita naikin talent dia, abis itu When the Jade Shield takes damage, it will fortify Oh, jadi kalau misalkan Jade Shieldnya kena damage Jade Shield dari skill E yang diteken tadi E atau elemental skill yang diteken Dia bakal menambahkan 5% shield strength Dan bisa stack 5 kali Oh, berarti bisa sampai 25 kali Nambahin shield strengthnya dari Jade Shieldnya Jadi, 25% dari Jade Shieldnya itu udah gede banget kan Abis ini, ini gue baru baca juga, dominance of earth Elemental burstnya akan menambah damage sama dengan 33% dari max HPnya Zhongli Ini karena ini data leak, data mine sama semua orang-orang yang beta ya Maksudnya ini paling data dari mereka, mungkin bisa diganti Mungkin bisa diganti juga pas udah masuk ke patch kita Tapi kalau misalkan dia bener berpaku dengan Zhongli's max HP Kan disini kita gak ada bacanya Oh, ini ada yang disini Oh, sorry, ini additional shield absorption Sini gak ada bacanya kan, dia perpatokan sama apa kan Kalau bener dia bisa besar jadi dari max HP ini In a sense Buat damage elemental burstnya sakit Berarti Dia itu Menjadi Bukan menjadi DPS utama Bukan menjadi main DPS gitu istilahnya Tapi ini masih Masih jauh dari kata Udah official atau bener ya Ini masih bener-bener based on opinion But biased But ini masih ngeliatnya dari Dari cuma satu faktor itu Tapi bisa juga kayaknya dia dibikin Menjadi Seseorang yang Ya, physical damage gitu If you want to build him physical damage gitu Karena dia punya shield sendiri Bisa bikin shield sendiri kan Bisa-bisa gebuk-gebuk juga Pakai polearmnya yang ada physical damage Kalau misalkan kalian gak ada polearmnya yang bintang 5 Ada polearm di tempat Yang crescent pike Menampakan physical damage bonus In a sense ini Ya ini Tempat posisi Zhongli sekarang itu masih agak bingung gitu Antara dia menjadi Oh, sorry Posisi Zhongli sekarang bisa jadi 2 Antara dia bakal lo gunakan sebagai orang Yang cuma buat elemental skill burstnya ini doang Ini cooldownnya cuma 12 detik by the way Dengan energy cost cuma 40 Jadi ini bisa lo spam terus kan Jadi cuma buat Elemental burstnya aja Dan shieldnya Gak salah juga gitu Atau Sebagai Damager utama kalian gitu Oh ya gebuk-gebuk-gebuk pake Zhongli It's okay gitu Boleh juga harusnya sih Jadi Kind of a weird spot gitu kan Buat Sebagai bintang 5 Yang Kita kira tadinya dia bakal jadi Damager utama Damager utama Damager utama But the damage actually stacks To damage yang dia pake tuh Sebenernya stack dengan Mix HPnya dia So Kind of a weird spot Cuman Coba kalau kita liat Constellationnya Constellationnya Increases max sound seal Jadi 2 Planet before grants Nearby field Apa nih Oh Planet before grants nearby karakter So on the field A jade shield Oke Ini bakal membuat shield Buat orang-orang Kalau misalkan dia abis Planet before Abis itu ganti karakter Itu bakal ada jade shield Buat orang yang kita ganti karakternya itu Abis itu naik level Nominus Abis itu ini nih Naikin away dari Planet before nya 20% Dan increase duration Partification Sampai 2 detik Jadi Areanya dari si Meteor ini lebih gede Dan petrificationnya Jadi tambah 2 detik lagi Abis itu yang Kelima sama Ke 6 nih Pada saat jade shield Ngambil damage 40 dari damage yang masuk itu Jadi HP buat karakternya dipake Wuh Sati Parah sih Kalau udah dapet CNM Udah Emang Iya lah Udah dapet CNM pasti bagus Tapi in a sense He's in In a kind of a weird spot ya Jadi dia di spot yang Bingung Gue juga bingung sebenernya Apakah dia mau jadi DPS utama yang Lo gebuk-gebuk terus Wasting time pake Zhongli Tapi bisa Bisa Gak menutup Mungkin itu Atau Lo pake sebagai Ya elemental burst aja Kind of like Venti lah Kalau bisa dibilang Cuman pake Planet before Planet domino slapidus Dia cuman Planet before Domino slapidus Switch karakter Ganti lagi Ganti lagi Kayak gitu Itu right Satu Nah sekarang kita bakal bahas Jinnya nih Jinnyan Sekarang ini langsung bikin Dua video aja ya bray Eh dua video Satu video aja Jinnyan Gue Gue jujur Sebelum gue Bikin video ini Gue nonton dulu Video dari Bang Feraldo Dari Bang Feraldo Dari Bang Feraldo Dari Bang Feraldo Dari Hal Jinnyan Tapi I'm just gonna Gue bakal ngasih tau ke kalian Gimana Apa yang menurut gue aja ya Dengan mix dan On his opinion Ini ascension dia Kalau misalkan mau cek Bisa di pause Tapi Simple lah Ini Violet Grass Kalau gak salah Yang dibutuhin Normal tag nya Gak beda jauh Dari karakter-karakter lain Sama aja Gambel Bukan gambel sih Dia tapi Dia beda Sama Beidou Dia nge-spin Berarti mirip kayak Chongyun Gak tau Razor Gue gak punya Razor Jadi gue gak tau Tapi mirip kayak Chongyun Muter-muter lah Muter-muter Damagenya nothing special Same old Same old Claymore Gimana sih Claymore kan Abis itu ada disini Kita ngeliat Skill Elemental skillnya nih Sweeping Fervor Dia akan Mendil Pyro Damage Dan membuat shield Jadi kayak Kayak Noel lah Istilahnya lah Noel Noel Tapi harus di-hit Musuhnya gitu ya Nah Damage Yang di-absorb Sama shield ini Ngescale Atau bakal lebih gede Dengan defense-nya Shinian Jadi lebih gede defense-nya Shinian Lebih gede shield-nya Dan berapa Musuh Yang lo hit Gitu Ini ada Ada nomor yang Misalkan 1 Dapet apa 2 dapet apa 3 dapet apa Ini gue masih gak ngerti Add lip Lead in Rave Kayaknya cuman kata-kata doang Gitu Jadi pokoknya kalau Lo kenain 3 Shield-nya itu Bakal ngeluarin Pyro Damage Keren nih Jadi Dia Dia bukan Diluk KW Jadinya Gak bisa dia jadi Diluk KW Diluk KW gak butuh shield Gak butuh Diluk KW shield Dia ini disini Kalau misalkan dia kena Intiga atau lebih Dia bakal nge-deal Pyro Damage Itu nearby enemies Jadi Ini lebih gampang banget Buat lo mau Elemental Reaction Vaporize Dua kali lipat Dua kali lipat Dua kali lipat Terus kalau misalkan lo Pakai gini Ini quote dari Bang Aldo Kalau misalkan lo pake Child disini Ini enak banget Damage pasti gede banget Misalkan lo kena Tiga enemies Ya kan Berarti shield tuh jadi Intermittent Pyro Damage kan Lo pake child Ganti yang Pakai air tuh Lo gebuk terus Damage pasti dua kali lipat terus Gede banget damage-nya Amazing lah ini Shield has followed Special Properties Jadi pada saat dia masuk dengan Apa nih Apa nih When the shield has special properties It infuses Xinian with Pyro It has 250 damage absorption Decent, decent, decent Sama-sama-sama Pokoknya kayak shield-shield biasa lah Pokoknya Begitu Pokoknya ini scale bersama defense-nya Xinian Jadi She is amazing support for Dia itu support yang hebat Buat karakter-karakter yang air The best kayaknya Bagus juga kali ya Abis itu disini Referevolution Referevolution berarti ini Elemental Burst-nya ya Elemental Burst-nya ini bakal Launches nearby enemy Jadi kayak keluar pilar-pilar kayak gitu So gue tuh ada ya Gift-nya cuman gue belum liat juga sih Tentang animasinya ini Cuman Dia bakal nge-deal Physical damage ya Balik lah Physical damage gitu Dan akan membentuk explosion That deal Pyro Damage Jadi Oh enggak enggak Pertama ada Jadi dua tahap Dua tahap dia bakal ngeluarin Kayak semacam area of effect gitu Nanti akan ngeluarin physical damage bonus Eh physical damage sorry Dan nanti Abis itu selesai Dia bakal keluarin explosion-explosion Pyro Damage Jadi pilar-pilar api tuh Jadi balik lagi Dia tuh sangat amat Berarti sangat amat great ya Untuk sebagai Untuk Pyro support yang baik Yang bisa menggantikan Xiangling Sekarang kan Xiangling kan Gobanya agak tricky ya Kita harus placement-nya gimana Dorong-dorong Gobanya juga Begitu kan Abis itu Xin Yan Ini pokoknya Keren Abis itu Ya pokoknya sini enggak ada Enggak dikasih tau Dia berpatokan sama apa Cuman Decent lah ini Decent Gede sih gede Cuman ini physical damage ya Bukan damage yang lain Abis itu sini talent Ascension materialnya Bisa di pause juga Kalau misalnya melihat Tapi ini apa sih Ini gold lah Pokoknya pake gold Abis itu ini passive talentnya Ini gak penting Ini apa nih The show goes on Even without an audience Oh ini nih Jadi kalau lo pake Lo punya ini Lo naik Level 3 itu Shield level 3 yang tadi api Gak harus 3 Jadi tinggal 2 aja Jadi lebih Gampang banget Kalau lo naikin banget Abis ini nih Charakter shielded by sweeping fervor Deals 50% increase physical damage Wah Jadi buat karakter-karakter Yang lo bikin physical damage build Mungkin bagus juga nih Kalau misalkan ada Jiniannya Ya Jiniannya DPS Eh maybe Lo bisa bikin DPS Lo bisa bikin DPS gitu Karena dia kan pake great sword kan Bisa aja lo bikin DPS Kalau lo mau Gitu kan Cuman Dia kayaknya In a better place Kalau dia jadi support Yang offensive minded Kali ya Bisa dibilang lah ya Walaupun dia punya defense nya juga Tapi Support offensive minded Mungkin lebih baik Buat Jinian Untungnya Jinian bukan menjadi correct Ehem Maaf Correct Tapi ya Itu ada Jinian Jadi segitu aja berani Pembahasan tentang Karakter 2 karakter baru Yang bakal nanti keluar Di Genshin Impact Semoga kalian suka Kalau misalkan suka bisa di like Kalau Mau video seperti ini Bisa di subscribe Terima kasih Katom kemisahan out Terima kasih Ons